Halo teman-teman, balik lagi di channel gue Hendrik ZVD Kali ini kita akan lanjut lagi nih Untuk nge-review manual yang berjudul Chapter... Eh, chapter Yang berjudul Magic Emperor Emperor Chapter 490 Yang dimana nanti Ini Sisi dari Jonvan kan udah tahun kita menang ya Udah ya, tinggal menikmati hasilnya Meskipun sisa musuh lagi Yaitu Kaisar sendiri Tapi itu mas Itu sangat mudah untuk Jonvan ya Karena hampir seluruh Beberapa bangsaan Ketua orang-orang yang memang Kekuatannya yang dibutuhkan oleh Jonvan Kepinteran itu udah Ditarik atau udah masuk ke clan low nih Sisa ya, sisa dikit-dikit Musuh-musuh dikit itu gampang untuk Jonvan Nah, di chapter ini kita akan melihat Sebuah ayah angkatnya Dari tuan mudanya Jonvan nih Yang udah menganggap si Tuan muda yang sedang berada di clan low ini Atau sekarang menjadi ketuanya Itu anak angkat si Apa namanya, gerbang Buang gerbang guys Tapi pasukan ya Macan putih apa itu Julukannya gue lupa Pokoknya nama ketuanya itu Dugu-dugu apa Nah, jadi di chapter ini Kita akan melihat Apa namanya Pengkhianatan dari Kaisar sendiri Meskipun Kaisar gak langsung turun tangan ya Tapi kayak Anak buahnya Kayak pengawal pribadinya itu Langsung Yang turun tangan Dan bakalan ngebunuh si Dugu ini Ketua dari si Macan Putin Ini guys, si pasukannya Meskipun Pasukannya cuman pada beberapa orang Yang mungkin kayak Tewas Tapi gak semuanya ya guys ya Karena Nanti Kedepannya itu Mereka juga akan gabung ke Clan Low Karena sudah melihat sendiri Bagaimana Kan banyak itu ya Kalau anak-anaknya Macan putih itu kayak Ya anak-anaknya Ya kan ada ya abang Nah itu tuh Adi, kakak, saudara Semua ikut ke Clan Low Gabung lah Ibaratnya Karena kecewa sama Kaisar yang sekarang Mengkhianati Bapaknya ya Si Dugu itu Yang sudah benar-benar setia Sama mereka Nah, disini Bakalan seru nih ya Bertambahnya Kekuatan si Zongfan Clan-nya Gimana Gak kaget gak tuh ya Nanti Kaisar Ketika tahu Kalau Zongfan Udah seperti Raja guys Maksudnya Udah seperti Kekuatannya itu Udah bisa Mengebentuk Satu Kekaisaran Atau bisa ngalain Satu negara sendiri Nah Disini sayangnya Disini emang Kemarin kita lihat Di chapter sebelumnya Zongfan Memenuhi beberapa Bangsawannya Yang menurut dia itu Bisa menimbulkan Pengkhianatan Nah, jadi dia Dalam satu sektor Cuman ngambil beberapa orang doang Sisanya sama dia Dihabiskan ya Orang-orang yang Memang bener-bener yakin Bisa menjadi Setia Sama Clan-Law Ya Bakalan seru nih Ya Nah Art-nya ini Bakalan dikit lagi Agak berakhir Art dari Kekaisar ya Yang nantinya Zongfan juga Udah dikasih tahu tuh Chapter sebelumnya Udah dikasih spoiler Sama si Zongfan Bahwa nanti setelah selesai Clan-Law sudah berdiri Kuat ya Di kekaisaran Yang paling kuat Disitu Nah Nanti Zongfan bakalan Ninggalin Clan-nya sendiri Untuk Berpetualang Atau untuk Mencari Kekuatan lagi Nah Jadi tujuan Zongfan itu Bukan menguasai dunia Guys ya Enggak menguasai dunia Dia itu ternyata Cuman mau nyari Kekuatan Dan Dalam artian Dia itu emang Kalau Kultifasi Ikultifasi Apa sih Namanya Gue lupa dah Nah Jadi Dia ini emang Pengen Ke Rana Selanjuta Selain dunia Yang rendah ini Ya Namanya juga Mantan Atau rekanasi Raja Iblis Bukan Raja Iblis Lebih Itu lebih Kayak julukan Dia lah Karena ngebunuh Tanpa ampun Tapi dia pernah jadi ketua Yang dimana Kekuatannya Yang udah oke Nah Disini Juga In chapter kemarin Kita udah ngeliat Gimana Si Gun Santong Ya kan Mengobrak Abrik seluruh Sekte Atau Bangsawan Yang ada di Kekaisaran Dan sampai Berutut Sama Jopan Kayaknya itu kan Nah Kalau Jadi Semuanya udah tau tuh Kalau ternyata Gun Santong itu Anak angkatnya Si Jopan juga Kalian bisa lihat sendiri Makanya Bagi Kerenlo itu Untuk Ngalain Kekaisaran Apalagi Kekaisaran Sekarang udah Nggak Stabil Nggak Stabil Dalam artian Pasukan Yang memihak Kaisar Itu Udah Makin Sedikit Malah Hampir Menurut gue Kekaisar tuh Udah Nggak ada Apa-apanya Yang Nggak kayak Sebelumnya Yang sebelumnya Jopan Masih Kekuatannya Masih Lemah Juga Ya kan Terus Kaisar Kaisaran juga Masih Kayak ada Hubungan Sedikit Baik Sama Baik Sama Beberapa Bangsawan Dan gerbang Kaisaran Tapi disini Malah Terpecah Semuanya Kalian bisa Lihat sendiri Untuk Melawan Kailo itu Udah Nggak ada Apa-apanya Si Kaisaran Dan Sektir lainnya Makanya Si Jopan Lebih santai Saat Dari Macan Putih Pasukannya Mau nyerang Jopan Nah Jopan ini Sepertinya Udah Baca Siasat Dari Kaisar Ya Makanya Dia bilang Kita Nggak usah Kayak Ngelawan Klan Dugu Ya Maksudnya Macan Si Dugu Itu tuh Pasukannya Dan akhirnya Mundur Karena dia Tahu Karena Jopan Tahu Bahwa Nanti Si Pasukan Macan Putih Itu Bakalan Ingin Dimusnahin Sama Kaisar Nggak Tahu Kenapa Kaisar Ini Tujuannya Belum Gue Baca Mungkin Kalau Jopan Kayak Sedikit Dikit Karena Sering Dimunculin Di Beberapa Chapter Karena Karakter Utama Kita Tahu Jadi Strateginya Tapi Kalau Si Kaisar Ini Gue Juga Bingung Kadang Kenapa Dia Harus Ngebunuh Dugu Yang Setia Banget Sama Kaisaran Yang Bener-bener Si pasukan Macem Putih Itu Apa Karena Mereka Berpeluang Atau Mereka Sudah Ada Hubungan Sama Klan Loh Hubungan Baik Ya Takutnya Sama Klan Loh Loh Itu Dugu Ini Berhianat Dan Ngebantu Klan Loh Perkiraan Gue Sih Begitu Kaisar Kaya Ketakutan Ini Yang Seharus Klan Eh Macem Putih Atau Pasukan Dugu Itu Bisa Kaisar Manfaatin Lebih Baik Lagi Daripada Ngebunuh Ketuanya Mungkin Karena Ketuanya Ini Si Dugu Ini Yang Bersih Keras Siapa Tahu Nanti Nggak Mau Ngebunuh Anak Angkat Di Klan Loh Tapi Itu Perkiraan Spoilers Karena Gue Belum Tahu Gue Chapter Dari Awal Kenapa Dispoilers Banyak Nih Nanti Klan Dugu Yang Pasukannya Itu Bakalan Dia Tewasi Dihabisi Sama Kaisar Yang Sebenarnya Yang Terjadi Nanti Itu Nggak Cuman Ternyata Yang Gue Dengar Dugu Dan Beberapa Pasukan Yang Mungkin Jadi Korban Oke Nah Ini Udah Hampir Selesai Yang Kita Bawa Karakter Karakter Jom Van Yang Dimana Jom Van Ini Udah Mulai Santai Ya Udah Mulai Santai Cuy Ya Kan Karena Dia Udah Tinggal Menikmati Hasilnya Aja Guys Kita Tinggal Warnain Background Biar Lebih Kelihatan Berwarna Kulit Kulit Ini Sebenernya Nggak Putih Ini Karena Di Video Aja Kalau Di Aslinya Kelihatan Mata Teranjang Warnanya Coklat Nah Disini Udah Mulai Kita Kasih Warna Lebih Ke Biru Aja Lebih Ke Biru Gelap Oke Kita Bikin Dua Warna Ini Merah Merah Oke Mungkin Cukup Sampai Sini Semuanya Dan Terima Kasih Yang Udah Nonton Sampai Jumpa Lagi Di Next Video